Jum'at Curhat ala Kapolsek Sukorambi Guna mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat, Polsek Sukorambi melaksanakan kegiatan Jum'at Curhat. Program tersebut merupakan sebagai upaya mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat, mengimplementasikan Polri hadir di tengah masyarakat yang berlangsung di Masjid Hasanul Islam, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi Coba. Dan telah terhubung bersama kami sore hari ini Kapolsek Sukorambi, Ibtu Agus Yudi Kurniawan. Halo, selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Pak Agus saat ini gatekeeper tengah membahas informasi di mana Jum'at Curhat ala Kapolsek Sukorambi. Pak Agus lebih mengenal mengenai Jum'at Curhat ini seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Ageng jadi kegiatan Jum'at. Curhat itu kita membuka ruang kepada masyarakat untuk bisa bertanya terkait pelayanan Polri, terkait kamtikmas, seperti itu. Jadi di situ kita bisa tanya jawab, seperti itu. Dan hari ini Polsek Sukorambi menggelar Jum'at Curhat ini di Masjid Hasanul Islam Dukuh Mencek, seperti itu Pak Agus. Kenapa nih Pak Agus memilih masjid Pak sebagai tempat untuk mendengarkan kelukesan dari masyarakat? Kenapa enggak tempat-tempat yang lainnya seperti itu? Baik, sebetulnya untuk tempat kita tidak hanya masjid. Jadi semua tempat bisa. Jadi ini kegiatan ini sudah kurang lebih dua bulan sudah kita laksanakan. Jadi kita tidak hanya di masjid, bahkan di musola, bahkan di rumah warga yang pada saat itu mungkin melaksanakan kegiatan keagamaan. Jadi pada intinya pada saat masyarakat berkumpul, nah di situ momen kita untuk membuka ruang yaitu dengan tema Jum'at Curhat. Baik, Jum'at Curhat ini sudah sesuai dengan namanya sendiri, pasti digelar setiap hari Jum'at, seperti itu Pak Agus? Betul, jadi kegiatannya lebih difokuskan pada hari Jum'at. Namun kami tidak hanya hari Jum'at, namun misalnya di saat ada kegiatan masyarakat yang sifatnya berkumpul, nah kita bisa bergabung dalam misalnya pengajian atau apa kegiatan rutin masyarakat, kita bisa bergabung di situ. Jadi tidak melulu hari Jum'at. Jadi meskipun hari biasa juga kita melaksanakan. Tujuannya itu agar supaya kita lebih dekat dengan masyarakat. Dan untuk hari ini Pak Agus, dari Polsek Sukorambi, siapa saja yang hadir di tengah masyarakat? Pada hari ini kita hadir bersama Kani Bin Mas, Aiktu Sudato, dan juga Bapak Bin Kamtip Mas, Desa Dukumencek, Beripka Andi Resa. Ya, Pak Agus sesuai yang disampaikan tadi bahwa Jum'at Curhat ini sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan terakhir. Apa sih Pak yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian terutama? Paling banyak yaitu masyarakat pada pertanyaan terkait dengan yang terbaru ini terkait penindakan elektronik. Jadi seperti apa sih penindakan elektronik? Hilang elektronik seperti itu. Lalu hari ini Pak Kapolsek juga langsung terjun kepada masyarakat. Apa saja yang tadi disampaikan kepada masyarakat? Dan seperti apa animonya? Jadi masyarakat sangat senang sekali. Jadi masyarakat ternyata banyak sekali informasi-informasi kegiatan kepolisian yang masyarakat ini tidak memahami. Jadi seperti misalnya penindakan tilang itu bagaimana, mekanisme pembayarannya bagaimana, pembayaran tindanya bagaimana itu. Kan seringkali masyarakat masih berpikiran bahwasannya kalau kena tilang itu bayarnya di polisi. Padahal itu sudah tidak benar. Jadi kalau kita kena tilang ya kita bayarnya di bank sama di pengadilan. Baik. Dan juga Pak Agus memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin membutuhkan bantuan ataupun mendapatkan permasalahan lainnya juga bisa datang langsung ke Polsek maupun ke kontak Pak Kapolsek. Seperti itu Pak. Betul, betul. Mungkin pemirsa gatekeeper ada juga nih warga Pak Agus yang sedang menyaksikan. Mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Agus atau apa berkenan Pak nomor handphonenya bisa dibagikan kepada pemirsa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, monggo. Iya, mungkin bisa dibantu Pak berapa nomor handphone dari Pak Agus sendiri, Kapolsek Sukorambi? Nomor saya 0853-14-704-252. Baik. Jika ada pemirsa gatekeeper yang ingin menyampaikan perihal permasalahan ataupun juga membutuhkan bantuan di Polsek Sukorambi, bisa langsung menghubungi Kapolsek Sukorambi Bapak Ibtu Agus Yudi di 0853-1470-4252. Baik Pak Agus, semoga kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Sukorambi, khususnya bisa mendekatkan Polri dengan masyarakat. Betul, Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Ibtu Agus Yudi Kurniawan, Kapolsek Sukorambi telah bergabung bersama kami di program gatekeeper. Terima kasih Pak Agus, selamat sore. Selamat sore, Mbak Agus. Terima kasih atas waktunya Pak Ibtu Agus, selamat sore, Mbak Agus, selamat sore, Mbak Agus, selamat sore, Mbak Agus, selamat sore, Mbak Agus, selamat sore. Terima kasih atas waktunya Pak Ibtu Agus, selamat sore, Mbak Agus.